Kitab Pusaka Jilid 13 Pengemis sakti yang pernah malang melintang dalam dunia persilatan karena ilmu langkah Ciyok Tiongluan poh cap laktuinya ini benar-benar memiliki tenaga dalam yang amat lihai, akan tetapi lawannya Hui Cha Chun Chu Kionglui sendiri pun merupakan gembong iblis nomor satu dari golongan Liok Lim, apalagi suhunya si manusia iblis penghisap darah, dia merupakan raja iblis yang disebut Ke Si Siang Mo, sepasang iblis sakti dari jagat, bersama mayat hidup. Begitu bertarung, kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan ilmu pukulan berat, Hui Cha Chun Chu mengembangkan ilmu pukulan peleksi Hun Chiangnya yang maha dasyat dan satu jurus demi satu jurus meneter musuhnya secara pasti. Seketika itu jaga seluruh angkasa diliputi angin puyuh yang menderu-deru, seperti ombak dasyat yang menghantam tepian, kelihayannya benar-benar mengerikan. Tujuan yang terutama dari Xiaoye Aukian Tak Lain adalah memberi waktu yang cukup buat Sumatian Ye untuk melaksanakan tugasnya, sebab itu dia selalu menghindari yang berat menghadapi yang ringan, menghindari kenyataan menyongsong yang kosong, dengan mengandalkan ilmu. Gerakan tubuhnya yang sakti dia berusaha memunahkan sebagian besar dari ancaman yang tiba. Seperti seekor kupu-kupu yang terbang di antara aneka bunga, sebentar ke atas sebentar ke kiri dan sebentar lagi ke kanan, sambil berkelit dia selalu mengejek dan mencemoh guna mengacau kaap pikiran musuh. Tapi, Hui Cha Chun Chu pun seorang manusia yang amat lihai, dalam sekilas pandangan saja ia sudah bisa menduga maksud tujuan Xiaoye Aukian, tanpa terasa pikirnya. Kedatangan kedua orang ini tidak seperti mencari balas, dia pun tidak berniat bertarung melawanku, mungkinkah kedatangan mereka mempunyai suatu rencana tertentu? Tidak, tak mungkin, aku tidak memiliki sesuatu yang bisa diincar orang dengan siasat liciknya. Semakin dipikir dia merasa makin bingung dan tak habis mengerti, sudah jelas tahu jika orang datang karena sesuatu tujuan, tetapi tak bisa diduga apa tujuannya, hal mana kontan saja membuat hatinya kesal bercampur mendongkol. Sementara pertarungan antara kedua orang itu masih berlangsung, mendadak terdengar suara pekihkan nyaring bergerai memecahkan keheningan, meski suaranya tak keras tapi mengalun tiada hentinya di tengah udara. Mendengar suara pekihkan tersebut, si Oye Auk merasakan semangatnya berkobar kembali, diam-diam ia girang karena sumatian Iye U telah berhasil hingga tidak sia-sia kedatangan mereka kali ini, tanpa terasa dia pun turut berpekih nyaring. Mendadak gerakan tubuhnya berubah, sepasang tangannya diayunkan berlangkali melepaskan tiga buah pukulan berantai, sedemikian cepatnya serangan yang dilancarkan memaksa Hwi Cacuncu terdesak mundur sejauh beberapa langkah. Siapa tahu si Oye Auk kau segera menarik kembali serangannya begitu berhasil mendesak Kiong Lui, serunya sambil tertawa keras. Maaf aku si pengemis tua harus mohon diri lebih dulu. Begitu selesai berkata, tubuhnya sudah mi lompat keluar dari hutan, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya telah lenyap dibalik ke elapan. Hwi Cacuncu yang dikacau orang masih berdiri termangu-mangu dengan perasaan tidak mengerti, dia tak tahu apa gerangan yang sedang dilakukan musuhnya itu, karena ingin tahu. Akhirnya dia menjejakan kakinya ke tanah dan ikut mengejar keluar hutan. Begitu tiba di hutan, di situ tak nampak sesesok bayangan manusia pun, suasana dikeliling sana masih tetap sepi tidak ada manusia siapapun, tanpa terasa serunya sambil mendepakan kakinya berulang kali. Pengemis busuk, ku peringatkan kepadamu, bila kita bersua lagi di kemudian hari, saat itulah merupakan saat ajalmu, coba akan kulihat kau bisa berbuat gila sampai kapan. Selesai berkata dia lantas kembali ke tanah lapangan dan menyadarkan rekan-rekannya, ternyata rekannya tiada yang cedera, mereka banyak ditotok saja jalan darahnya. Dengan kejadian ini, Hui Cha Chun Chu semakin dibikin kebingungan dan tidak habis mengerti. Mendadak satu ingatan melintas dengan cepat dalam benaknya, kemudian terdengar ia menjerit kaget. Aduh, jangan-jangan karena benda mestika itu. Sementara itu, Xiaoye Aukie Wikian yang mendengar suara pekikan nyaring dari Sumat Nian Yeu, segera meninggalkan Hui Cha Chun Chu Kiong Lui dan melayang keluar dari hutan. Diri kejauhan sana dan menyaksikan ada dua sosok bayangan manusia yang kecil sedang menuju ke depan. Xiaoye Aukie tak berani beraya lagi, dia segera mengerahkan ilmu meringankan tubuh Leng Hong Siu Tok melakukan pengejaran secepat kilat dari belakang. Hanya di dalam beberapa kali lompatan saja, ia berhasil mendahului dua orang tersebut, begitu sampai dia lantas menegur. Bocah, kau telah berhasil? Untung tidak gagal, cuma ada sebutir sahut Sumatian Yeu dengan wajah berseri. Setan cilik, tentu saja hanya sebutir, dari mana datangnya dua butir seru Xiaoye Aukie setengah girang setengah mendamprat. Sambil berjalan gak kun liong kun mulai mengerut tuh. Engkoh Tian Yeu, kera kerjamu amat lamban, sama sekali. Tak bisa cekatan, masa hanya mengambil sebutir mutiara saja membutuhkan waktu sampai setengah hari? Hampir saja selembarnya waku melayang. Sambil tertawa Sumatian Yeu menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Tahukah kau, gembong iblis tersebut telah menyembunyikan mutiara tersebut dengan amat rahasia sekali, setelah memeras otak setengah harian lamanya, aku baru berbasil mengoreknya keluar dari atas dinding ruangannya. Mendengar perkataan itu, Xiaoye Aukie segera berpikir sejenak, lalu katanya. Ah ah ah, tidak mungkin, masa sedemikian cepatnya dah menyembunyikan benda itu? Kecuali kalau sebelumnya dia sudah tahu kalau kami bakal datang ke sana. Dengan wajah serius Sumatian Yeu kembali berkata, Perduli amat, pokoknya tugas kita kali ini telah berhasil dengan lancar, mari kita memberi laporan. Ah ah, betul, aku. Belum sempat mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua. Begitulah sambil berbicara sambil berjalan, tanpa terasa ketiga orang itu sudah tiba di atas puncak bukit. Gakun Liong segera bersuit nyaring ke tebing seberang sana memberi tahu kepada si burung hang untuk menjemput mereka. Tak lama kemudian dari bukit seberang terdengar suara pekihkan dari ingji. Mendadak terdengar Xiaoye Aukie Wikian berbisik lirih, setenang sedikit. Aku seperti mendengar suara ujung. Baju terhembus angin, jangan-jangan gembong iblis itu merasa mutiaranya hilang dan menyusul kemari. Sumatian Yew dan Gakun Liong segera memasang telinga dan mendengar suara ujung baju terhembus angin berkumandang datang. Dengan wajah gelisah Gakun Liong lantas berseru. Wah ah bagaimana baiknya? Inji masih belum juga datang kemari? Apa yang kita takuti? Sahut Xiaoye Aukie tenang, paling baik lagi kalau dia berani menyusul kemari. Aku si pengemis tua memang ingin memberi sedikit pelajaran kepadanya. Sementara pembicaraan berlangsung, mendadak terdengar tiga kali pekikan aneh berkumandang datang dari punggung bukit. Gakun Liong dengan perasaan makin gelisah mengawasi bukit seberang tanpa berkedip, dia berharap Inji bisa segera sampai di sana. Mendadak dari tengah udara berkumandang suara pekikan burung hong, Gakun Liong segera menari-nari sambil berteriak. Nah sudah datang, Inji sudah datang. Baru selesai dia berkata dari belakang punggung mereka telah berkumandang datang suara gelak tertawa yang amat mengerikan. Dengan cepat gelak K.U Liong berpaling, tanpa terasa dia menjerit kaget. Ah 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 ah. Apa yang diduga Xiaoye Aukie memang tepat sekali? Hui Cha Chun Chu Kiong Lui dengan memimpin K.U Tau Siuli Gi dan Liat B.U Siuli Hiong telah muncul di hadapan mereka. Xiaoye Aukie segera mendengokkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ah 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 ah. Kalau sudah bermusuhan, dunia kok rasanya amat sempit, di mana saja kita selalu bersua kembali. Hei orang Si Kiong, kita memang sudah ditakdirkan untuk berjumpa terus, bagus, sebelum mampus kita tak usah puyar. Hui Cha Chun Chu melotot musuh-musuhnya dengan sorot metap penuh kebencian, dia menggerakkan bahunya melayang ke hadapan ketiga orang itu, kemudian bentaknya gusar. Bangsat sialan, pengemis busuk, siapa yang sudah melarikan mutiaraku? Akhirnya sorot metap penuh kebencian itu berhenti di atas wajah sumatian Y.U, kembali bentaknya. Pasti kau. Ayo jawab. Sekulum senyum hambar menghiasi raut wajah sumatian Y.U, dia tak sudi menjawab pertanyaan itu. Hui Cha Chun Chu yang berpengalaman tentu saja dapat menyaksikan sikap lawannya, sinar kebuasan dan rasa benci yang mencorong keluar dari balik matanya makin menjadi, tanpa berkedip barang sekejap pun dia menatap wajah sumatian Y.U lekat-lekat, kemudian selangkah demi selangkat berjalan mendekati anak muda tersebut. Gak Kun Liong yang menyaksikan kejadian tersebut merasakan hatinya semakin gelisah, buru-buru dia lari ke sisi tubuh sumatian Y.U dan siap membantunya. Tapi lihat H.W.S. Yulih Yong segera memburu ke depan dan menyerobot di depan Gak Kun Liong dengan menghalangi jalan perginya. Makin lama Hui Cha Chun Chu semakin mendekati mereka, mendadak ia berhenti lalu sambil mengulurkan tangannya dia berseru. Bawa kemari setan L.C, Ayo serahkan mutiara itu padaku. Kalau ingin turun tangan, silahkan saja turun tangan sendiri, jengek sumatian Y.U sambil tertawa sinis. Hui Cha Chun Chu menjadi amat gusar, teriaknya mendadak, kau anggap lohu tak berani. Seraya mengancam sekali lagi dia mendekati sumatian Y.U sampai dua langkah. Tanpa disadari sumatian Y.U mundur dua langkah ke belakang, kini tubuhnya telah berada di tepi jurang. Bila dia mundur selangkah lagi, niscaya tubuhnya akan terjerumus ke dalam jurang, terkubur di dasar lembah. S.Y.A.U K.W. Kian yang menyaksikan kejadian ini menjadi amat khawatir, peluh dingin bercucuran membasahi seluruh tubuhnya, buru-buru dia memperingatkan. Y.U J., jangan mundur lagi. Mendengar peringatan tersebut, sumatian Y.U manggut-manggut, dengan memergunakan sisa sorot matanya dia melirik ke belakang. Wow! Sungguh mengerikan, di belakang tubuhnya telah terbentang jurang yang tak nampak dasarnya. S.Y.U segera merasakan peluh dingin bercucuran membasahi seluruh tubuhnya, bulu kuduk pada bangun semua. H.Y.C.C.U. Kiong Lui memperdengarkan suara tertawa liciknya yang mengerikan, lalu serunya. Keparat busuk, kenapa mutiara itu tidak segera kau serahkan, apakah kau sudah bosan hidup? Sumatian Y.U mendengus dingin. H.M.M., jika kau berani maju selangkah lagi, sawya akan gugur bersama mutiara ini. Sebenarnya Sumatian Y.U. hendak menggunakan ancaman tersebut sebagai gertak sambal, siapa tahu W.C.C.C.U. tidak memakan gertakan tersebut, dia malah mendongakan kepalanya dan segera tertawa seram. H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H. Bagus sekali, biar lohu menyempurnakan keinginanmu itu. Seraya berkata, dia lantas mengayunkan telapak tangannya dan membacok tubuh Sumatian Y.U. Waktu itu Sumatian Y.U. sudah berdiri di tepi jurang, jangankan melancarkan serangan, sekalipun menggerakan tubuh pun bisa akan berakibat mara bahaya yang mengancam. Maka ketika menyaksikan datangnya ancaman dari H.C.C.C.U., dia lantas menghela napas panjang dan sambil memejamkan matanya melompat turun ke dalam jurang. S.Y.E.U.K. dan Gak Kun Liong yang menyaksikan itu segera menjerit kaget. Oh 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 oh, Tian Ye.U. Karena tak tega, mereka berdua pun segera memejamkan matanya rapat-rapat. Keadaan yang dihadapi Sumatian Y.U. waktu itu memang saat kritis dan berbahaya sekali, kendatipun ada malaikat yang berada di sana belum tentu bisa menyelamatkan jiwanya. Bayangkan saja, si anak muda itu sudah didesak hingga berada di tepi jurang. Seandainya orang bermaksud untuk memberi bantuan, bisa jadi pihak lawan akan melancarkan seragapan dengan mempergunakan peluang tersebut, akibatnya belum lagi orang lain tertolong, dia sendiri akan menjadi korban. Oleh sebab itu, kendatipun S.Y.E.U.K. memiliki kepandaian silat yang maha sakti, dia cuma dapat membiarkan Sumatian Y.U. terkubur di bawah jurang. Tapi, pada akhirnya pada suatu peristiwa di luar dugaan telah terjadi. Hidup di dunia ini, kadangkala memang bisa terjadi suatu peristiwa aneh yang sama sekali tak terduga. Sumatian Y.U. meloncat mundur ke belakang, ia bertekad untuk bunuh diri, sebab bagaimanapun jua mestikat tersebut tak dapat dibiarkan terjatuh ke tangan musuh, daripada berakibat seperti dalam peristiwa kitab. Tanpa kata dulu, siapa tahu baru saja tubuhnya meninggalkan tebing, mendadak dari belakang tubuhnya berkemandang suara pekikan burung hang yang keras sekali. Menyusul kemudian terasa segulung angin kencang berembus lewat, tubuh Sumatian Y.U. yang sedang meluncur ke bawah itu sudah disambar oleh suatu benda yang lunak, kemudian pelan-pelan di bawah terbang membumbung ke angkasa. Sumatian Y.U. menjadi gembira sekali sesudah menyaksikan peristiwa tersebut, segera pekiknya. Aku tertolong, aku sudah tertolong. Oh oh oh, terima kasih langit, terima kasih bumi, terima kasih Hing Ji. Di tengah jeritan kaget semua orang, Hing Ji telah membawa Sumatian Y.U. terbang jauh melampaui puncak tebing dan berpekik gembira tiada hentinya. Mendengar suara pekikan itu, Gakun Leong mendongakan kepalanya, apa yang kemudian terlihat membuatnya turut berpekik nyaring. Horoengkoh Y.U. sudah tertolong. Dia segera menjejakan kakinya ke tanah kemudian melambung ke udara dan melompat naik ke atas punggung In Ji. Tak terlukiskan rasa gusar dan mendongkol Hwi Chachun Chu setelah dilihatnya Sumatian Y.U. berhasil meloloskan diri dari marah bahaya, bahkan tertolong, rambut dan jenggotnya pada berdiri kaku saking marahnya, sambil berpekik nyaring telapak tangannya segera diayunkan ke udara, melepaskan sebuah pukulan dasyat ketubuh burung hang tersebut. In Ji adalah seekor burung hang yang berperasaan tajam, dia memahami watak manusia, menyaksikan datangnya serangan dari Hwi Chachun Chu, dia lantas berpekik nyaring, lalu sepasang sayapnya dikembangkan dan dikibaskan berulang kali. Angin puyuh yang menderu-deru, pasir dan batuan berterbangan memenuhi angkasa, daun dan ranting berterbangan membuat pemandangan terasa kabur. Hwi Chachun Chu maupun tiang peks yang set tak kuasa menahan deruan angin pukulun yang amat kuat tadi, masing-masing lantas menutup muka sambil menyembunyikan diri ke sisi pohon, lalu memeluk batang pohon rat-rat, kuatir kalau tubuh mereka terseret oleh angin puyuh sehingga tercebur ke dalam jurang. Gakun Liang segera bertepuk tangan sambil bersorak-sorai, teriaknya kepada Xiaoye Auke. Ciam pua cepat naik. Xiaoye Auke pun sadar, bila sekarang tidak pergi, sebentar pasti akan menjumpai banyak kesulitan, maka dia lantas menjejakan kakinya ke tanah dan melompat naik ke atas punggung Inji. Menanti ketiga penumpangnya sudah duduk baik-baik, Inji menutup kembali sayapnya dan meluncur ke tengah udara, suara pekikan panjang menggema di udara menyayat suasana. Bocah keparat, Hui Cha Chung Chu Kiong Lui kontan saja mencaci maki kalang kabut setelah menyaksikan ketiga orang itu melarikan diri, Lohu akan menunggu terus di sini, akan kulihat sampai kapan kau baru muncul kembali di sini. Benar juga, ternyata Hui Cha Chung Chu Kiong Lui menunggu terus di situ sampai kemunculan sumatian Yew di kemudian hari, hanya ini kejadian di kemudian hari, jadi tak perlu dibicarakan sekarang. Ketika Xiaoye Auke bertiga-tiba kembali dalam gua, Hui Imtang Chu Gakse Hwe yang menyongsong paling dulu, dia lantas menegur. Sebenarnya apa yang telah terjadi, mengapa Inji pergi sekian lama baru kembali? Xiaoye Auke Nui Kiong tertawa panjang. Kalau dibicarakan panjang sekali ceritanya, ambil sepoci arak lebih dulu, setelah lolos dari kematian, aku si pengemis tua harus minum sampai mabuk. Sementara itu Cheng Leon Li Sian Su juga turut munculkan diri, di belakangnya mengikuti Sian Gi Siu dari Wu San, melihat mereka bertiga pulang dengan selamat, segera tegurnya sambil tertawa. Bagaimana dengan hasil perjalanan kalian? Tentunya melalui suatu pertempuran yang amat sengit bukan? Gikun Leong segera menarik ujung baju Chong Leong Lo Sian Su sambil berseru manja. Su Chou, orang Sik Yong itu menganiaya Li Yong Ji, kau orang tua harus membalaskan sakit hatiku ini. Chong Leong Lo Sian Su hanya tersenyum belaka, lama kemudian ia baru bertanya kepada Sumatian Ye U atas hasil perjalanannya. Secara ringkas Sumatian Ye U lantas mengisahkan pengalaman yang baru saja dialaminya, lalu dari sakunya mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam dan menyerahkan kepada Lo Sian Su tersebut. Chong Leong Lo Sian Su menerima bungkusan kain hitam itu dan membuka pembungkusnya, seketika itu jua seluruh ruangan berubah menjadi terang-benderang bermandikan cahaya. Haaah Ya Kong Cu pekik Lo Sian Su kaget. Semua orang menjadi gembira sesudah mendengar pekikan itu dan sama-sama mengalihkan perhatiannya, betul juga, ternyata mutiara tersebut adalah sebutir Ya Kong Cu yang amat sukar ditemukan di dunia ini. Setelah mengamati sejanak, Chong Leong Lo Sian Su berkata sambil menggeleng. Tian Ye U, kau sudah salah ambil, benda ini bukan Hong Kong Cu anti racun yang diperoleh dari benak ular beracun. Seluruh tubuh Sumatian Ye U mendingin setelah mendengar ucapan ini, buru-buru bantanya. Tian Ye U telah menggeledah seluruh ruangan, di situ hanya ada benda itu saja, tak kutemukan mestika lainnya. Haaah, aneh sekali gumam Chong Leong Lo Sian Su, masa bukan dia yang mengambil mutiara anti racun dari ular beracun tersebut? Atau mungkin disembunyikan di tempat lain? Gakun Leong yang teliti lantas berpiki pula dengan seksama, akhirnya dia berseru. Benar, Kiong Lui si setan tua ini memang tidak melarikan mutiara anti racun tersebut. Dari mana kau bisa tahu Chong Leong Lo Sian Su seperti sengaja hendak mencari tahu? Secara ringkas Gakun Leong lantas mengisahkan pertarungannya melawan Hui Cha Chun Chu, dan akhirnya dia pun mengisahkan pula bagaimana Hui Cha Chun Chu menuntut kembali mutiaranya. Setelah dianalisa dan diselidiki kembali secara seksama, akhirnya semua orang berkesimpulan bahwa Kiong Lui memang tidak tahu menahu tentang mutiara anti racun itu. Chong Leong Lo Sian Su segera bergumam. Lantas, siapa yang melakukan hal ini? Selain dia, orang lain tak akan bermanfaat mendapat mutiara anti racun itu, mungkinkah sudah dilarikan oleh si mayat hidup? Di antara sekian jago yang hadir sekarang, kecuali Chong Leong Lo Sian Su beserta sumatian Ye U, Gakun Leong, yang lain tak sempat melihat bayangan punggung dari pencuri mutiara tersebut, oleh sebab itu siapapun merasa kurang leluasa untuk menimbrung. Dengan demikian soal memutiara anti racun pun menjadi sebuah teka teki bisu yang tak terjawab, siapapun tak tahu mutiara mana telah terjatuh ke tangan siapa. Chong Leong Lo Sian Su segera menyerahkan kembali mutiara Ya Kong Chu tersebut ke tangan sumatian Ye U kemudian katanya. Bagaimana kalau kita kembalikan saja mutiara ini kepadanya? Jangan sumatian Ye U berseru keras. Mendengar ucapan ini, semua orang tertegun dan menatap keart sumatian Ye U dengan keheranan. Kenapa? Tanya siang gisiu dari Wu San Ketus. Tentu saja jangan dikembalikan kepadanya teriak sumatian Ye U dengan perasaan mendongkol. Coba bayangkan sendiri Ya Beng Chu ini didapatkan dengan mengorbankan seratus butir batok kepala manusia, apakah kita harus menyerahkan kembali dengan begitu saja kepadanya? Semua orang masih belum memahami ucapan sumatian Ye U, si Oye Auk yang berangasan cepat menegur. Hei, bocah, kau berbicara jangan berbelit-belit, belak-belakan saja, tak perlu diputar balikan. Merah padam selembar wajah sumatian Ye U karena jengah, secara ringkas dia pun mengisahkan kembali kejadian yang dialaminya dalam dusun yang dilaluinya tempoh hari, sebagai akhir kata dia menambahkan. Pada mulanya Tian Ye U mengira perbuatan tersebut dilakukan oleh pencoleng berkerudung, atau pasti ada sangkut pautnya dengan Bikun Lun Siawi Goan. Maka sewaktu tiba di keluarga Siaw, secara diam-diam ku perhatikan hal ini, akhirnya aku gagal menemukan sesuatu jawaban. Dan, sama sekali tak kusangka kalau perbuatan ini ternyata hasil karya dari Kiong Lui, bayangkan saja, apakah aku harus menyerahkannya dengan begitu saja? Benar Gan Kun Liong yang pertama-tama menyatakan persetujuannya. Kau yakin kalau mutiara ini adalah mutiara yang hilang dari dusun tersebut? Tanya Tai Gi Siu Kiong Sian pula dengan suara tegas. Tian Ye U tidak berani memastikan tapi belum pernah kudengar di kolong langit terdapat dua macam ya bengcu yang sama. Bentuknya jawaban dari sumatian Ye U ini sangat diplomatis, membuat Tai Gi Siu jadi tergagak dan tak mampu menjawab. Gak Kun Liong turut tertarik, dia segera menimbrung pula, Engkoh Ye U, tahukah kau kalau hui cha chun cu itu sejalan? Dengan si Yau I Go An? Soal ini, aku kurang begitu tahu. Benar. Perambok berkerudung itu sudah pasti bukan hui cha chun cu desak Gak Kun Liong. Didesak oleh beberapa patah kata tersebut sumatian Ye U dibikin terdesak sehingga tak sanggup menjawab, padahal apa yang dia katakan tadi pun hanya merupakan suatu dugaan belaka. Bantahan dan Gak Kun Liong ini pun tak lebih hanya suatu perumpamaan yang mendua duga juga. Hui Im Tong Chu Gak CBWE yang selama ini hanya membungkam, segera turut menimbrung. Buat apa kita mesti memperdebatkan persoalan seperti ini? Tian Ye U, simpanlah dulu, benda macam begini tak boleh sampai terjatuh ke tangan orang jahat, sedang mengenai Kiong Lui, aku paling jelas dengan tabiatnya, jadi tindakanmu menyerobot mutiaranya bukanlah suatu perbuatan yang salah. Mengapa ibu tanya Gak Kun Liong tidak habis mengerti? Cerwet tegur Hui Im Tong Chu Gak CBWE cepat. Kemudian baru menerangkan, antara Bikun Lun Sia Wigoan dengan Kiong Lui sesungguhnya mempunyai hubungan persaudaraan, nah, sekarang sudah jelas bukan? Hingga di situ, semua orang baru memahami duduk persoalan yang sebenarnya, perdebatannya dengan sumatian Ye U pun dengan cepat diakhiri sampai di situ pula. Siang Gisiu dari wusan lantas bangkit dan menghampiri Hui Im Tong Chu, membisikan sesuatu di sisi telinganya, tampak Gak CBWE segera tersenyum sambil manggut-manggut. Menyusul kemudian Tai Gisiu menjura kepada semua orang seraya berkata, kami akan mohon diri lebih dulu, bila urusan telah selesai, kita pasti akan bersua kembali. Kemudian sambil berpaling ke arah sumatian Ye U, lanjutnya dengan wajah serius. Tiang Ye U, kau harus baik-baik mengingat perkataanku, setiap saat mencari tahu jejak kitab Chin Keng tersebut. Begitulah, mereka berdua lantas berlalu setelah menyampaikan pesannya, seperti sepulung hembusan angin, bayangan tubuh mereka lenyap di luar gua sana. Siow Ye Aukian segera memohon diri pula ketika dilihatnya dua orang tokoh aneh itu sudah pergi, tapi Hui Im Tong Cu segera menahannya sambil berkata, kau toh tiada urusan penting apa-apa, kenapa mesti terburu-buru. Siow Ye Aukian menggelengkan kepalanya berulang kali, ucapnya sambil tertawa lebar. Kehadiranku di sini hanya merupakan suatu beban yang berat, apalagi setelah berapa hari tidak mengemis, rasanya kantongku sudah mulai kosong. Kemudian setelah memberi hormat kepada Chong Leong Satu O Sian Chu, katanya kepada Sumatian Ye U sambil tertawa misteris. Kesempatan baik sukar ditemukan, baik-baiklah memanfaatkannya. Selesai berkata, dia lantas beranjak meninggalkan gua tersebut. Menyaksikan mereka semua berlalu dari situ, Sumatian Ye U segera merasakan satu hal. Dia merasa orang-orang itu seperti menyimpan suatu rahasia yang besar. Nyatanya mereka datang depan begitu saja, pergi pun dengan begitu saja hingga seakan mereka hanya kebetulan lewat dan menyamangi tempat itu, padahal siapa yang menduga kalau dibalik kesemuanya itu sebetulnya terjalin suatu buhungan batin yang ngerat. Waktu berlalu dengan cepatnya, dalam waktu singkat 30 hari sudah lewat. Suatu hari, pagi-pagi sekali Cong Leong Lo Sian Su sudah berada di tanah lapang di belakang gua sana. Seorang bocah berusia 11, 12 tahun dan seorang pemuda berusia 8-19 tahun sedang melangsungkan suatu pertarungan yang amat seru, kedua belah pihak sama-sama saling menyerang dan saling menyergap dengan gencarnya. Di tepi lapangan, berdiri pula seorang nyonya muda yang berparah samat cantik. Saat itulah, Cong Leong Lo Sian Su berjalan ke sisi nyonya muda tersebut dengan langkah pelan, kemudian ujarnya sambil tertawa. Selama satu bulan ini, kemajuan yang berhasil diraih kedua orang ini sungguh mengagumkan, tidak sia-sia lolap membuang banyak tenaga untuk mereka berdua. Hui Im Tong Chu hanya mengawasi terus kedua orang yang sedang bertarung itu, mendengar ucapan mana, ia tidak berpaling, hanya sahutnya. Leong Ji jauh lebih bodoh dan bebal, coba kau lihat, bukankah Tian Ye U belum menggunakan segenap tenaga yang dimilikinya? Soal ini tak bisa disalahkan, Hibur Cong Leong Lo Sian Su, Leong Ji baru berumur berapa? Janganlah mengharapkan terlalu tinggi, kalau tidak kecewamu akan makin besar. Anak kecil sudah dapat mencapai tingkatan sehebat ini, sesungguhnya hal ini sudah terhitung luar biasa. Berhenti tiba-tiba Hui Im Tong Chu berteriak keras. Dua orang yang sedang bertarung segera melompat mundur setelah mendengar teriakan tersebut, sambil membawa pedang masing-masing mereka berjalan ke hadapan Cong Leong Lo Sian Su kemudian sapanya sambil memberi hormat. Selamat pagi. Cong Leong Lo Sian Su membelai rambu mga kun Leong dan berkata sambil tertawa ramah. Leong Ji, kau harus beristirahat dulu, biar rengkoh Ye U mu berlatih lebih dulu. Kemudian perintahnya kepada Suma Siao Hiap. Tian Ye U, cepat kau latih kembali ilmu pukulan Sian Poh Hwe Hang Chiang tersebut. Suma Tian Ye U segera mengiakan, sambil membawa pedangnya dia berjalan menuju ke tengah lapangan, kemudian setelah memberi hormat kepada kakek itu, satu jarus demi satu jurus dia mulai melatih ilmu silatnya dari awal sampai akhir. Ilmu pukulan Sian Poh Hwe Hang Chiang, pukulan angin berpusing, merupakan ilmu andalan yang paling dibanggakan Cong Leong Lo Sian Su sepanjang hidupnya. Kali ini Suma Tian Ye U dapat melatihnya dengan enteng, ringan, cepat lues dan bertenaga, jurus demi jurus dilepaskan seperti air sungai Wong Ho yang mengalir tiada hentinya. Betapa gembiranya Cong Leong Lo Sian Su menyaksikan kelihayan bocah tersebut berlatih, dia tertawa terbahak-bahak tiada hentinya, kemudian sambil berpaling ke Arab Gak Se Bwe, ujarnya. Coba kau lihat, bagaimana hasil latihannya itu? Asal bocah ini diberi waktu yang cukup untuk melatih diri, tak sulit untuk menjadi seorang jagoan nomor wahid di kolong langit. Huy Im Tong Chugak Se Bwe ikut merasa gembira sekali. Selesai melatih ilmu pukulan Sian Poh Huy Hang Chiang. Kembali Suma Tian Ye U melatih ilmu pedang Bu Beng Kiam Hoat yang sekali lagi mendapat sambutan hangat. Ketika pemuda itu selesai berlatih, Cong Leong Lo Sian Su memanggilnya menghadap, lalu berkata dengan gembira. Tampaknya kau berlatih dengan tekun dan rajin sehingga dapat mencapai kesuksesan seperti hari ini, sebentar kau boleh membereskan buntalanmu untuk turun gunung, penuhi janjimu di Bukit Gunsan, kemudian selesaikan sebuah tugas yang akan ku sampaikan padamu. Sejak disuruh berdiam dalam Gua Hui Im Tong, Suma Tian Ye U belum pernah memahami maksud tujuan yang sebenarnya, kini dia baru terceranjat sesudah mendengar perintah Cong Leong Lo Sian Su, tanpa terasa wajahnya menunjukkan kesangsiannya. Dalam sekilas pandangan saja, Cong Leong Lo Sian Su sudah dapat menebak jalan pemikiran pemuda itu, sambil tersenyum dia segera berkata, Dunia persilatan dewasa ini sudah berada di ambang pintu badai pembunuhan yang paling mengerikan sepanjang 100 tahun belakangan ini, tak sampai berapa tahun kemudian, banjir darah sudah pasti akan melanda seluruh dunia persilatan, tapi ini sudah merupakan takdir, tiada orang yang sanggup menyelamatkan badai pembunuhan berdarah itu. Aku masih ingat ketika berusia 8 tahun dulu, dunia persilatan juga pernah dilandai badai pembunuhan berdarah, banyak jago persilatan yang terlibat dalam peristiwa tersebut dan tewas secara mengerikan, kini sekejap mati 100 tahun sudah lewat, dan sekarang badai pembunuhan itu kembali mengancam kita, kita bahkan badai kali tampaknya timbul akibat dari munculnya kitab tanpa kata, berdasarkan tafsiran inilah maka Lola pelantas mengambil keputusan untuk mewariskan segenap kepandaian silat yang kumiliki kepadamu agar kau bisa bertanggung jawab untuk menolong sesama umat manusia dari kewancuran. Berbicara sampai di situ, Chong Leong Lo Sian Su berhenti sejenak, kemudian setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu, bisiknya lagi dengan suara rendah. Setelah menghadiri pertemuan di Bukit Kun San, kau harus seorang diri berangkat ke Lasa Ibu Kota Tibet, di sebelah utara kota Lasa terdapat sebuah kubil yang bernama Futarasi, dari situlah kau dapat mulai menyelidiki sumber mula dari kitab pusaka tersebut, seandainya kitab itu belum sampai terbawa ke daratan Tionggoan, berarti badai pembunuhan ini bisa ditolong, kalau tidak, yaa, umat persilatan harus menghadapi situasi tersebut dengan lebih prihatin. Sampai di sini, Sumatian Yew baru mengerti apa sebabnya Hui Im Tong Cu mengundangnya ke situ, tanpa terasa hatinya bertambah murung dan berat. Menyaksikan pembahan wajah anak menda tersebut, Chong Leong Lo Sian Su segera membentak gusar. Jadi kau segan ke situ? Bukan, bukan begitu sahut Sumatian Yew tanpa berpikir panjang lagi sekalipun Bu Ampul harus terjun ke lautan api pun, aku rela melaksanakannya, apalagi cuma melakukan perjalanan jauh saja. Kau bohong, perubahan wajahmu telah memberitahukan segala sesuatunya itu kepadaku. Lo Sian Pual, kau harus tahu, sejak kecil Tian Yew sudah kehilangan orangtuaku, dendam kesumat keluarga ku belum terbalas, kemudian berkat kebaikan hati Paman Wan, aku dipeliharanya sampai menginjak dewasa, sebelum meninggalkan Paman Wan telah berpesan kepadaku untuk membalaskan dendam baginya, kemudian Wusan Siang Gi menyerahkan tugas kepadaku untuk melindungi kitab pusaka tanpa kata, ditambah lagi teka-teki soal memutiara antiracun yang terjadi berapa waktu berselang, semua tugas tersebut kini sudah menjadi beban ku, hanya sayang semua tugas mana tak satupun yang bisa ku laksanakan dengan baik, tiap kali teringat akan hal ini aku menjadi amat sedih sekali, maka aku mengerti, sekilas pandangan persoalan di dunia ini beribu-ribu macam corak, padahal keunggulannya hanya satu, seperti apa yang kau ucapkan barusan, tampaknya persoalanmu semuanya merupakan persoalan yang pelik, padahal jika dianalisa kembali satu persatu, semuanya akan berubah menjadi soal sepele yang bisa diselesaikan secara gampang. Mendengar ucapan tersebut, Sumatian Yew termenung beberapa saat lamanya, ia segera menemukan kalau perkataan itu memang benar, serta merta perasaannya pun menjadi lebih terbuka. Tengah hari itu, dengan perasaan berat hati Sumatian Yew harus mohon diri kepada Congliang Losiansu dan Hui Imtong Chu, kemudian dihantar oleh Gak Kun Liong dengan menumpang Ing Ji berangkatlah pemuda meninggalkan Gua Hui Imtong. Selama hampir sebulan penuh, Gak Kun Liong selalu bergaul dengan Sumatian Yew, baik siang atau malam, hubungan mereka boleh bilang sudah hamat akrab, sebetulnya Sumatian Yew melarang dia menghantarnya ke puncak seberang, tapi bocah itu bersikeras hendak menghantarnya. Ketika Ing Ji terbang sampai di tengah jalan, mendadak burung itu berpeki keras, kemudian hanya berputar-putar saja di sekitar tempat itu tanpa ada maksud melayang turun. Gak Kun Liong yang menyaksikan kejadian itu segera berteriak. Ing Ji, apa yang terjadi? Apakah di depan sana ada ancaman mara bahaya? Ing Ji mengerti pertanyaan majikannya, dia manggut berulang kali sambil berpekek nyaring. Sumatian Yew segera memuji kecerdasan burung itu, katanya. Ing Ji, banyak terima kasih atas pemerintahuanmu, tak mengapa, terbang saja terus, kami masih sanggup untuk menghadapi ancaman bahaya macam apapun. Setelah mendengar ucapan Sumatian Yew itu, Ing Ji baru berpekek gembira, ia lantas mengembangkan sayapnya dan menukik ke bawah. Dalam waktu singkat, Ing Ji sudah hinggap di puncak seberang, sambil melompat turun ke tanah, Sumatian Yew menjura kepada Gak Kun Liong sambil berkata, Adik Liong, pulanglah lebih dulu, bila urusanku telah selesai pasti akan kembali lagi kemari untuk berkumpul lagi denganmu. Janji Yew, jangan bohong. Tentu saja, aku pasti akan memenuhi janji. Baru selesai dia berkata, mendadak terdengar tiga kali pekekan aneh berkumandang memecahkan keheningan, menyusul kemudian tampak bayangan manusia berkelebat lewat, dalam waktu singkat dari belakang tubuh Sumatian Yew sudah muncul tiga orang kakek. Begitu ketiga orang itu munculkan diri, mereka segera mengurung rapat-rapat Sumatian dan Gak Kun Liong. Sekilas pandangan saja Sumatian Yew segera mengenali mereka sebagai huicah cuntu yang datang bersama Tiang Pek Jisat, buru-buru ujarnya kepada Gak Kun Liong. Adik Liong, cepat pergi, biar aku seorang diri yang menghadapi mereka bertiga. Tidak, aku ingin mati hidup bersama kau, bila ada rejeki kita nikmati bersama, kalau ada susah kita tanggulangi bersama, kini kau menemui kesulitan, masa aku harus pergi seorang diri seru Gak Kun Liong cepat. Menyaksikan Gak Kun Liong begitu bersikeras dengan pendiriannya, Sumatian Yew ingin menghibur dirinya dengan Beberapa patah kata, tapi musuh uang guh keburu sudah dekat, apalagi mereka semua memandang ke arahnya dengan penuh kegusaran. Akhirnya pemuda itu memutuskan untuk tidak banyak berbicara lagi, bagaimanapun juga kehadiran Gak Kun Liong memang banyak membantu baginya menghadapi lawan. Maka sambil tersenyum dia mengangguk. Baiklah, untuk kali ini kukabulkan, tetapi jangan untuk lain kali. Gak Kun Liong bersorak kegirangan, dia segera melompat turun dari punggung burungnya itu sambil menepuk kepala Inji, ujarnya. Inji untuk sementara waktu beristirahatlah dulu di atas pohon, kau tidak boleh turut serta dalam keramaian ini lho. Hui Cha Chun Chu semakin naik darah lagi setelah menyaksikan sikap Sumatian Yew yang masih sempat tertawa dan bergurau kendatipun mereka sudah diketung rapat, sikap semacam itu padahal kekatnya sama dengan tidak memandang sebelah mata pun terhadap mereka. Tanpa banyak berbicara lah dia maju sambil melepaskan sebuah pukulan, teriaknya dengan gusar. Bangsat, akan aku lihat kau bisa tertawa sampai kapan? Sumatian Yew berdiri membelakangi Hui Cha Chun Chu ketika merasakan sambaran angin tajam dari balik punggung, buru-buru diami ngeluarkan ilmu langkah Ciyok Tiong Luan Poh Inhoat untuk mengegos ke samping, tidak nampak bahunya bergerak, tahu-tahu orangnya sudah berpindah posisi. Setan tua seru pemuda itu kemudian sambil tertawa, keadaanmu sekarang memang mirip sekali dengan anjing penjaga pintu A.A.I., tak kusangka kau memiliki kesabaran yang begitu besar, satu bulan penuh kau tetap mengeram terus di sini, semangatmu yang tinggi sungguh membuat hatiku merasa amat kagum. Baru selesai dia berkata, tiba-tiba terdengar lagi suara bentakan keras menggelegar di angkasa. Bocah keparat. Raja Ahirat sedang menggapai tangannya kepadamu. Sumatian Yew sudah menduga kalau serangan yang dilancarkan itu paling tidak mengandung tenaga pukulan sebesar delapan bagian, lagi pula kekejiannya mengerikan, tanpa pikir panjang dia membalikan badan menerjang ke samping Hwi Cacuncu, kemudian serunya sambil tertawa cekikikan. Hai, anjing budukan penjaga pintuku, tampaknya kalian belum akan puas sebelum sampai di sungai Wongho, ingin merebut kembali mutiara itu he. He, he, lebih baik urungkan saja niatmu itu. Seraya berkata, tangan kanannya segera memainkan jurus Hwi So Suihong, serat terbang terhembus angin, untuk mencubit pelan di bawah ketiak Hwi Cacuncu. Cubitan mana tentu saja membuat Kiong Lui kegelian, dia sampai mencak-mencak kegusaran sambil berkauk-kauk. Dia melompat ke belakang sebatang pohon, ketika muncul kembali, tangannya telah bertambah dengan sebatang senjata Toya berbentuk bulan sabit. Dengan garangnya orang itu menerjang ke muka, kemudian sambil memutar senjata Hwi Cacuncu, dia membacok batok kepala pemuda itu dengan jurus Sem Yang Ketai, Sem Yang membuka air. Toya HOU Tupang tersebut paling tidak mencapai berat 670 kati, ditambah kekuatan sewaktu membacok hingga total jenderal kekuatannya mencapai 500 kati lebih. Kendatipun Sumatian IYU memiliki tenaga yang amat sempurna, toh ia tak berani menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Buru-buru dia mengigus ke samping, kemudian balas melancarkan sebuah sodokan untuk menotok jalan darah yang kihiat lawan. Meskipun Hwi Cacuncu tidak menyangka kalau dalam waktu satu bulan yang singkat, Sumatian IYU telah memperoleh kemajuan pesat dalam kepandayan silatnya, melihat kelihayan permainan tangan kosongnya, dia benar-benar merasa terperanjat sekali. Hanya berpisah beberapa hari, namun Sumatian IYU yang sekarang bukan lagi Sumatian IYU yang dulu. Kini, Sumatian IYU sudah merupakan seorang tokoh persilatan muda yang berilmu sangat tinggi. Menyaksikan datangnya sambaran tangan Sumatian IYU yang begitu cepat bagaikan sambaran petir, sudah bareng tentu Hwi Cacuncu tak berani berayal, cepat-cepat dia menarik kembali senjatanya kemudian melompat mundur sejauh setengah kaki lebih dari posisi semula. Hei orang Sikiong seru Sumatian IYU dengan suara lantang, lebih baik dengarkan saja anjuranku, jangan memikirkan soal memutia raya Kongcu lagi, sebab hanya dengan kera itu saja selembar nyawamu baru dapat diselamatkan, jikalau sawiamu sampai marah HMMM, kau bisa menyesal sekali. Kalau tak mendengar ucapan itu masih mendingan, beribu selesai mendengar ucapan mana kemarahan Hwi Cacuncu benar-benar tidak dilukiskan dengan kata-kata. Sambil membentak keras, senjata HOU Cepangnya diputar kencang menciptakan selapis bayangan tebal yang menyelimuti seluruh tubuhnya, menyusul kemudian secepat kilat menyodok tubuh Sumatian IYU, bentaknya keras. Ayo, maju semua! Tiang Pek Jiset tak ambil diam, serem tak mereka mempersiapkan senjata masing-masing dan maju mengerubuti Sumatian IYU. Gakun Liong kecil orangnya, besarnya Linya menyaksikan kedua orang malaikat bengis itu maju bersama, serem tak dia pun meloloskan pedangnya, lalu dengan jurus keisan Cuhu, membuka bukit mencari sumber air, tangan kanannya menyerang Li Hiong, sementara tangan kirinya membabat si makhluk berkepala sembilan ligi, semuanya dilepaskan dengan kecepatan yang mengagumkan. Tiang Pek Jiset bukan manusia sembarangan, mereka tak sudi bertarung melawan Gakun Liong, kedua orang itu segera berpisah ke kiri dan ke kanan menghindarkan diri dari serangan Gakun Liong, kemudian maju lagi menyerang Sumatian IYU. Marah juga Sumatian IYU menyaksikan serangan dari kedua orang itu, dia jadi nekat, sambil mundur dua langkah, pedang Kit Hang Kiamnya segera diloloskan dari sarungnya. Begitu senjatanya diloloskan, segera berkumandang pekikan nyaring yang mengerincing. Lihat HWS Yuli Hiong, orang ketiga dari Ting Pek Semset hanya merasakan cahaya biru berkelebat lewat di depan matanya, tahu-tahu dia merasakan dadanya menjadi dingin sekali, diiringi dengan jeritan ngeri, tubuhnya segera roboh terkapar di tanah bermandikan darah segar. Semenjak mempelajari ilmu Bu Beng Kiam Hoat, baru pertama kali ini Sumatian IYU mempergunakannya untuk menghadapi lawan. Siapa tahu baru saja pedangnya diloloskan dan satu ayunan ringan melintas, seorang jago lihai dari kalangan Liu Klim telah roboh binasa di atas tanah. Kenyataan tersebut segera membuat Sumatian IYU berdiri tertegun di tempat, dia menjadi lupa kalau di situ masih ada dua orang musuh tangguh yang harus dihadapi. Ketika Kiu Tau Siul Ligi mendengar adiknya menjerit ngeri, dengan cepat ia berpaling, tahu-tahu dijumpainya Ligi sudah terkapar tewas dengan tubuh bermandikan darah, peristiwa ini segera membuat hatinya sakit. Dengan meti merah membara, dia membentak keras, kemudian goloknya segera diayunkan ke depan dan membacok ke arah samping dengan jurus Hong Toan Lo Siong, angin memotong pohon Siong. Sementara itu Sumatian IYU masih berdiri bodoh di tempat tanpa berkutik, tampaknya ujung golok Ligi segera akan menembus pinggangnya. Dengan perasaan terkejut Gak Kun Liong menjerit. Hati-hati Engkoh IYU. Mendadak Sumatian IYU tersadar kembali dari lamunannya, serta merta dia memutar pedangnya untuk menangkis, setelah itu pergelangan tangannya membalik ke bawah, cahaya biru kembali berkelebat lewat. Terdengar Kiu Tau Siul Ligi menjerit kesakitan kemudian tubuhnya roboh terjengkang ke tanah. Pada hakikatnya Sumatian IYU tidak sempat melihat jelas apa yang terjadi, tapi secara beruntun dia telah membunuh dua malaikat bengis, hal ini membuatnya tertegun. Ketika berpaling kembali, tampaknya oleh Nyakyu Tau Siul Ligi seperti babi yang baru disembelih, bergulingan di atas tanah sambil merintih tiada hentinya. Tak jauh dari sisi tubuhnya tertinggal sebuah lengan kanan yang menggenggam golok. Memandang semua pemandangan yang tertera di depan mata, Sumatian IYU merasa seakan-akan berada dalam impian saja, hanya dalam satu bulan ilmu pedangnya telah memperoleh kemajuan yang pesat, dalam sekali gebrakan saja secara beruntun dia berhasil merobohkan dua orang jago lihai dari kalangan lioklim. Hal ini serasa dalam impian saja, sukar untuk dipercaya. Bahkan Hui Cha Chun Chu pun merasa terkesiap setelah menyaksikan peristiwa ini, segulung hawa dingin segera menyusup lewat punggungnya membuat ia merasa bergidik, sambil menggenggam senjata Toya HOU lopangnya, dia cuma berdiri kaku di tempat, lupa melepaskan serangan lagi. Pulang saja kau kata Samatian IYU kemudian hambar, suatu ketika, aku akan membalaskan dendam bagi seratus jiwa yang melayang dalam dusun tersebut, ingat, hari ini kuampuni jiwamu karena aku telah mendapatkan mutiara mustika itu dari tanganmu, maka aku tak tega untuk membunuhmu. Hui Cha Chun Chu adalah seorang manusia luar biasa kalau dia disuruh untuk mengaku kalah sebelum bertempur, maka lebih baik mampus saja dalam pertarungan. Betul dia sudah tahu kalau ilmu pedang Sumatian IYU sangat lihai, tanpa bertanding pun sudah diketahui siapa lebih tangguh siapa lebih lemah, tapi kalau dia disuruh lari terbirit-birit hanya berdasarkan sepatah kata lawan, jangankan dia terhitung gembong iblis termasuhur dalam kalangan Liu Kling, sekalipun seorang keroco yang tak bernama pun tak akan sudi melakukan perbuatan yang memalukan itu. Hui Cha Chun Chu segera mementangkan sepasang matanya yang tajam dan penuh pancaran sinar kebencian itu, kemudian setelah melotot sekejap ke arah Sumatian IYU, katanya dingin. Bocah keparat, kau tak usah tak kabur lebih dulu, mari kita tentukan kelibayan masing-masing dalam permainan tangan kosong. Begitu selesai berkata, dia segera membuang senjata tongkat HAU tongpangnya ke tanah. Sumatian IYU segera menyarungkan kembali pedangnya ke dalam sarung sambil bersiap menghadapi serangan lawan. Hui Cha Chun Chu memang tak malu disebut seorang gembong iblis yang licik dan berbahaya, dia ingin mengandalkan kesempurnaan tenaga dalamnya yang mencapai 60 tahun hasil latihan untuk mengejar Sumatian IYU yang masih hingusan. Kedua belah pihak saling berhadapan tanpa bergerak, selang beberapa saat kemudian Hui Cha Chun Chu baru membentak keras, dengan jurus Sinjut Kuimeh, malaikat muncul setan menghilang, yang disertai dengan tenaga sebesar enam bagian, dia menghajar pemuda tersebut. Sumatian IYU merentangkan sepasang tangannya dipisahkan ke sebelah samping, dengan jurus Poim Kiamjid, menyingkap awan melihat matahari, dia punahkan serangan musuh, lalu membentak dengan marah. Kau benar-benar keras kepala dan tak tahu diri, baik, mengingat di hari-hari biasa supaya tak punya dendam maupun sakit hati denganmu hari ini, aku masih akan memberi satu kesempatan kepadamu untuk hidup, tapi jika kau belum juga mau mengerti, HMMM kalau begitu jangan salahkan lagi sepasang telapak tanganku tak kenal ampun lagi. Berbicara sampai di situ, telapak tangan kirinya segera melakukan tangkisan ke atas, sementara telapak tangan kanannya seperti anak panah yang terlepas dari busurnya langsung menyodok jalan darah Yan Ki Hiat di dadah Hui Cha Chun Chu dengan kecepatan luar biasa. 000000000 Lagi-lagi Hui Cha Chun Chu dibikin terperanjat oleh kelincahan gerak tubuh Sumatian Ye U, terutama sekali kesanggupan anak muda itu menutup diri dari sergapannya, kemudian melancarkan serangan balasan. Secara beruntunda mundur tiga langkah, lalu dengan jurus Ban Hang Jut Chau, selaksa lebah keluar dari sarang, dia hantam tenggorokan pemuda itu. Sumatian Ye U mendegus dingin, dia mengegos ke samping dengan cepat, menyusul kemudian sebuah pukulan balasan dihantamkan ke tubuh Kiong Lui keras-keras. Serangan itu sekilas pandangan tampak lembuk lagi lunak, namun cepatnya tak terlukiskan dengan kata-kata. Menyaksikan kejadian tersebut, Kiong Lui segera tertawa terkekeh-kekeh dengan seramnya. Bocah keparat, tampaknya kah sudah terjepit sekarang HMM, lebih baik menyerah saja untuk menerima kematian, daripada harus mampus dengan tubuh tercincang. Sambil mengerahkan tenaga dalamnya dia melakukan tangkisan. Siapa tahu setelah terjadi penangkisan itu Kiong Lui merasakan tubuhnya bergetar keras, cepat-cepat dia mundur ke belakang untuk menyelamatkan diri. Sungguh lihai pekeknya dalam hati. Walaupun dia berhasil meloloskan diri dari ancaman lawan, namun keadaannya benar-benar amat mengenaskan. Ayo, sambut lagi sebuah pukulanku ini seru sumatian. Yeu sambil tertawa dingin. Telapak tangan kanannya kembali diayunkan ke muka menciptakan berlapis-lapis bayangan tangan yang segera menyelimuti seluruh angkasa dan mengurung tubuh lawan. Berulang kali dipaksa di bawah angin, Hui Cha Chun Chu sudah dibikin gusar sekali, bulu dan rambutnya sampai berdiri semua bagaikan kawat, apalagi menyaksikan keangkuhan pemuda itu, kemarahannya menjadi-jadi. Sambil membentak keras, tiba-tiba saja dia merubah gerakan tubuhnya, kali ini dia gunakan dua jurus penolong dari ilmu potsepaan, ombak dasyat memecah di tepian, dan Hou Kong Keng Im, cahaya kilat lintasan bayangan, untuk melepaskan bacokan maut, bersamaan waktunya dia melejit pula ke tengah udara. Sumatian Yeu tak berani memandang enteng musuhnya setelah pihak lawan mengeluarkan jurus mautnya, terutama sekali sesudah pihak musuh melambung ke angkasa, biasanya gerakan itu pasti akan dilanjutkan dengan serangan maut lainnya. Cepat-cepat dia pusatkan seluruh perhatiannya ke satu titik, Hawa Kui Goan Sim Hoat pun disalurkan ke seluruh bagian badan, lalu dengan menghimpun tenaga pukulan Bus Yang Sinkang dalam telapak tangan, dia bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Baru selesai sumatian Yeu melakukan persiapan, di tengah udara sudah berkumandang suara gemeruhnya guntur memekikan telinga. Rupanya Hui Chachun Chuiah mengeluarkan ilmu pukulan andalannya yakni Peleisi Hun Chiang untuk menghadapi lawan, berbareng dengan menggemanya geledek, terlihat dua kilasan cahaya kilat yang disertai desingan angin tajam menghantam ke arah kepala lawan. Sumatian Yeu pernah merasakan kelihayan dari Peleksi Hun Chiang lawan, dia cukup mengetahui kelihayan musuhnya. Coba kalau tempoh hari tidak ditolong Gakun Leong, mungkin ia sudah tewas sedari dulu. Akan tetapi, semenjak dia mempelajari ilmu Sian Po Hui Hang Chiang Hoat ajaran Chong Leong Lo Siansu, semangatnya berkobar lagi, walaupun ia belum pernah mencoba sampai di mana kekuatan pukulan tersebut, namun rasa percayanya pada diri sendiri meningkat. Sambil tertawa hambar, tenaga bus yang sinkangnya dilontarkan melalui telapak tangan dan menyongsong datangnya ancaman lawan. Belaham ketika dua gulung angin apukulan yang meneru-deru bagaikan angin pukulan yang berbenturan satu sama lainnya, ledakan dasyat menggelegar di susu beterbangannya pasir dan debu. Akibat dari benturan itu, tubuh Wicacuncu terpental sejauh beberapa kaki dan terbanting keras-keras di atas tanah. Sumatian Yeu sendiri pun mundur beberapa langkah dengan sempoyongan sebelum akhirnya dia berhasil berdiri tegak. Paras muka Wicacuncu pucat pia seperti mayat, rasa kaget dan tercengang menghiasi wajahnya, untuk sesaat ia jadi tertegun. Akhirnya sambil merangkak bangun dari atas tanah, serunya dengan ada penuh kebencian. Bocah keparat, selama gunung nan hijau, air tetap mengalir, hutang ini tak akan kulupakan untuk selamanya, sampai jumpa lagi lain kesempatan. Tanpa berpaling lagi, dia lantas melarikan diri terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Menyelamatkan diri dalam keadaan yang mengenaskan boleh dibilang baru pertama kali dilakukan Kiong Liu selama hidupnya, masih untung sumatian Yeu berbaik hati dengan mengampuni jiwanya, coba kalau tidak, sudah pasti tidak akan mampus sedari tadi. Tapi justru karena kewelas kasihannya ini, di kemudian hari gembong iblis tersebut justru mengakibatkan banyak kematian yang mengenaskan bagi umat persilatan lainnya, tentu saja hal ini sama sekali di luar dugaan anak muda tersebut. Melihat Kiong Liu sudah melarikan diri, gak kun liong segera bersorak kegirangan, sambil lari ke sisi sumatian Yeu, serunya dengan wajah berseri. Engkoh Tian Yeu, sungguh hebat pukulanmu tadi, apa sih namanya? Suma Tian Yeu sendiri pun tidak habis mengerti mengapa dia berhasil mengalahkan gembong iblis tersebut dalam sekali pukulan, mendapat pertanyaan tersebut segera sahutnya sambil tertawa hambar. Bus yang sinkang? Bus yang sinkang? Ah-ah-ah-ah, betul, aku pernah mendengar ibu bercerita, konon dalam dunia persilatan terdapat seorang pendekar yang bernama Put Goju, diakah yang mengajarkan ilmu tersebut kepadamu? Yee-ah-ah, betul, dia adalah guruku. Tak heran kalau begitu lihai, lain kali kau mesti mengajarkan ilmu tersebut kepadaku, mau bukan? Tentu, asal adik Liyong senang, sekalipun hatiku yang kau maui juga akan kuberikan. Oh Engkoh Tian Yeu, kau memang sangat baik, selama hidup Liyong Ji akan berterima kasih terus kepadamu. Suma Tian Yeu mengalihkan pandangannya ke atas langit, setelah melihat waktu dia memandang pula dua sosok jenazah yang tergeletak di tanah, katanya kemudian sambil menghela nafas. Bu Beng Kiam Hoat benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, aku menyesal seranganku tadi telah mengakibatkan mereka berdua satu mati satu terluka parah. A-ha, mereka kan orang jahat yang senang berbuat bejat, mati pun masih untung. Tapi mereka toh tak ada dendam kesumat apapun dengan diriku. A-ha, sudahlah, tak usah dibicarakan lagi, Engkoh Tian Yeu, kau harus berangkat, semoga sepanjang jalan selamat dan sukses selalu. Gakun Liyong segera memanggil In Ji dan menunggang burungnya dia balik kembali ke puncak seberang. Memandang bayangan punggungnya hingga lenyap dari pandangan, Suma Tian Yeu baru berbisik pelan. Adik Liyong, kau pun harus baik-baik menjaga diri. Ketika ucapan tersebut diutarakan, Gakun Liyong mungkin sudah sampai di Guahwi Imtong. Setelah berpisah dengan Gakun Liyong, seorang diri Suma Tian Yeu berangkat meninggalkan bukit Honsan menuju ke kota Tongxia. Perjalan yang ditempuh amat jauh, tempat yang dilalui melulu tanah perbukitan yang tinggi, akhirnya Suma Tian Yeu membeli keledai untuk melanjutkan perjalanan. Keledai tak bisa lari cepat, pemuda itu pun tidak terburu-buru melanjutkan perjalanan, maka memanfaatkan kesempatan itu, dia menikmati pemandangan alam yang indah di sepanjang jalan. Dari situ menuju Tongting Oup paling tidak membutuhkan waktu 20 hari jika perjalanan ditembuh dengan kera begini, tapi justru dia akan sampai ke tempat tujuan persis sebelum waktu yang ditetapkan oleh dua bersaudara Tia. Suatu pagi, dia meninggalkan luteng berangkat ke kota Tongxia, tiba-tiba awan gelap menyelimuti seluruh angkasa membuat udara menjadi gelap gulita. Melihat hujan deras segera turun, Suma Tian Yeu menjadi amat gelisah, dia segera larikan keledainya cepat-cepat untuk menuju ke sebuah hutan di dekatnya. Mendadak terdengar bunyi guntur menggelegar di susul sambaran kilat yang tajam, lalu hujan pun turun amat deras. Hujan turun begitu deras dan keras, agaknya membuat keledai itu ketakutan sambil berpekek nyaring tahu-tahu binatang itu lari kencang menuju ke atas gunung. Suma Tian Yeu ikut merasa terkejut, cepat-cepat dia memeluk leher keledai kencang-kencang dan membiarkan binatang tersebut berlarian tanpa tujuan. Hujan turun semakin deras. Kini Suma Tian Yeu telah basah kuyuk oleh derasnya air hujan. Suatu ketika, mendadak keledai itu berpekek nyaring sambil menyambar ke puncak bukit, dengan perasaan terkejut Suma Tian Yeu mendongakan kepalanya, tiba-tiba dia melihat ada sebuah rumah kayu muncul di balik bukit sana. Rupanya kesanalah keledai itu berlarian. Suma Tian Yeu menjadi amat kegirangan. Sambil menepuk kepala keledainya dia memuji berulang kali. Wahai keledai, kau memang pintar, mari kesana untuk berteduh dari hujan keparat ini. Keledai itu berpekek nyaring, secepat terbang dia lari ke arah rumah kayu tersebut. Baru sampai di depan rumah kayu itu, mendadak dari balik rumah terdengar suara bentakan nyaring menggelegar memecahkan keheningan. Lihat serangan. Menyusul kemudian muncul tiga titik cahaya bintang yang menembusi kabut hujan dan menyambar tiba. Suma Tian Yeu sangat terkejut, cepat-cepat dia menarik tali lesnya kuat-kuat. Sambil meringkik panjang, keledai itu segera mengangkat kakinya ke atas dan bergeser setengah kaki dari posisi semula. Tiga titik cahaya tajam itu dengan membawa desingan angin tajam, menyambar lewat persis di sisi telinga Suma Tian Yeu dan melesat ke depan. Suma Tian Yeu sendiri kena digoncang pula oleh lejutan keledai tersebut hingga terjatuh ke tanah. Bersamaan waktunya, mendadak pintu rumah dibuka dan muncul kepala seorang gadis muda. Walaupun hujan masih turun dengan derasnya, namun Suma Tian Yeu dapat mengenali perempuan itu sebagai yang Tohok A, Bunga Toh Indah, Hohang yang pernah dijumpainya di rumah Bikun Lun Siawigoan Tempohari. Begitu mengetahui siapakah perempuan itu, Suma Tian Yeu segera melompat naik lagi ke atas punggung keledainya dan siap berlalu dari tempat tersebut.